Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Dua Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku. Beginilah firman Tuhan, alah Daud, Bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Dua Raja-Raja Pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau. Renungan hari ini berjudul arti penting doa, ditulis oleh Karen Pimpow. Doakan tindakan pemindaian otak yang akan saya jalani. Doakan agar anak-anak saya mau kembali ke gereja. Tolong doakan penghiburan untuk Dev ya, yang baru saja kehilangan istrinya. Sahabat Udibi ketika tim pelayanan kami menerima daftar permohonan doa mingguan seperti itu, kami pun mendoakannya. Lalu mengirimkan pesan dengan tulisan tangan kepada setiap orang yang didoakan. Permohonan doanya begitu banyak, sementara upaya kami terasa tidak seberapa dan tidak mendapatkan perhatian. Namun, perasaan itu berubah setelah saya menerima ucapan terima kasih yang tulus dari Dev, suami yang baru saja berduka tadi, disertai salinan berita kematian istri tercintanya. Saya kembali menyadari betapa pentingnya arti doa. Yesus memberi teladan bagi kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dan dengan iman yang penuh pengharapan. Masa hidupnya di muka bumi sangat terbatas. Tetapi dia memprioritaskan waktunya untuk menyendiri dan berdoa. Markus pasal yang pertama 35, pasal yang ke-6 ayat 46, dan pasal yang ke-14 ayat yang ke-32. Ratusan tahun sebelumnya, Hizkia Raja Israel juga mendapat pelajaran serupa. Ia diberitahu bahwa penyakit akan segera merenggut nyawanya. Dengan hati yang susah dan tangisan kepedihan, Hizkia memalingkan mukanya karadinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dalam peristiwa ini, respons Allah datang seketika. Dia menyembuhkan penyakit Hizkia, memperpanjang masa hidupnya 15 tahun lagi, dan berjanji akan melepaskan kerajaannya dari musuh. Allah menjawab doa Hizkia, bukan karena Hizkia menjalani hidupnya dengan baik. Tetapi demi kehormatannya sendiri dan demi perjanjiannya dengan hambanya, Daud. Mungkin kita tidak selalu menerima apa yang kita minta, tetapi kita dapat meyakini bahwa Allah bekerja di dalam dan melalui setiap doa. Sahabat Taudibi, siapa orang dalam hidup Anda yang membutuhkan doa hari ini? Lalu bagaimana Anda dapat mengingatkan diri sendiri untuk lebih sering berhenti sejenak dan berdoa? Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih karena Engkau telah mendengarkan Doa-Doaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan, aku berdoa setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu, ku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu, ku perlu selalu, ku perlu. Tuhan, aku perlu, ku ku perlu, ku perlu, ku perlu. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tuhan aku perlu setiap waktu Suara apapun tak menghibur Oh Tuhan aku perlu, ku perlu selalu Ku mau datang padamu, oh Tuhanku Tuhan aku perlu, kau dokatku Bila iblis datang, ku tetap menang Oh Tuhan aku perlu, ku perlu selalu Ku mau datang padamu, oh Tuhanku Tuhan aku perlu, sukar nunggu Tuhan aku perlu, ku perlu selalu Ku mau datang padamu, oh Tuhanmu Tuhan aku perlu, ku perlu selalu Tuhan aku perlu, ku perlu selalu Ku mau datang padamu, oh Tuhanmu Tuhan aku perlu, ku perlu selalu Ku mau datang padamu, oh Tuhanmu Tuhan aku perlu, ku perlu selalu Ku mau datang padamu, oh Tuhanmu Tuhan aku perlu, ku perlu selalu